Liga Futsal Profesional Wanita Indonesia kembali digelar di Kota Tegal, Jawa Tengah. Ya, setiap tim kembali memberikan pertandingan yang menarik. Tim Pusaka Angels unggul telak atas Pansa FC Yogyakarta dengan skor 10-0. Sedangkan tim Putri Sumsel harus mengakui keunggulan Netic FC Cibinong dengan skor 0-3. Pertandingan Liga Futsal Profesional Wanita Indonesia yang digelar di Gor Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah memberikan pertandingan yang menarik. Di pertandingan pertama, Pusaka Angels berhasil menyukur Pansa FC dengan skor telak 10-0 untuk kemenangan Pusaka Angels. Sementara itu, Cuban United unggul atas Muara Enim United dengan skor 4-2. Sedangkan tim Putri Sumsel harus mengakui keunggulan Netic FC Cibinong dengan skor 0-3. Di hari berikutnya, pertandingan juga kembali digelar. Netic FC Cibinong bermain imbang dengan Kebumen United. Sedangkan Pusaka Angels menang tipis atas Muara Enim United dengan skor 3-2. Sementara itu, tim Putri Sumsel menang telak atas Pansa FC dengan skor 5-1. Atas hasil pertandingan tersebut, puncak kelasmen sementara masih dipegang Pusaka Angels dengan 12 poin, disusul ke Cuban United dengan 10 poin dan Muara Enim United dengan 6 poin. Tim Liputan AI News melaporkan.